Hai, good morning grade 3. How are you today? Mr. Inko hopes all of you are in good and healthy condition. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar? Mr. Inko berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat. At the beginning of the fifth unit, we will learn and have a fun activity about simple text procedure. Di awal unit kelima ini, kita akan belajar dan memilik dan akan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tentang text procedure sederhana. So, let's check the instruction. Kita lihat instruksinya. Nah, di sini Mr. Inko akan menunjukkan instruksinya dan membacakannya untuk kalian. Oke. We have entered the fifth unit. We are going to learn about procedural text. Mr. Inko will briefly explain what a procedural text is. Text procedure is a type of text that contains objectives and steps to create or do something relative to the goal, to these goals. The function of this text is to show how to do something through successive steps so that the reader can achieve his goal. Here are the characteristics of procedure text. Number one, using the simple present tense. Number two, use an imperative sentence, which is a sentence form that is usually used to give comments. For example, don't mix, turn on, cut, into slice, and so on. Three, using connective of sequence. Then, while, mix, and so on. Number four, using numbering. First, second, third, and so on. Number four, using verb action. For example, turn, plug, put, etc. Number five, sorry, number six, using adverb prop, for example, slowly, carefully, and so on. After you understand what a procedural text, you will make something based on Mr. Inko's instruction, drawing procedure. You have two weeks to do this activity. Please join the Google Meet session to discuss, ask questions, and get further explanation. Have a great time doing it. So, Ini adalah aktivitasnya. Kita sudah memasuki unit kelima. Kita akan belajar tentang text procedure. Mr. Inko akan menjelaskan secara singkat apa itu text procedure. Nah, text procedure adalah sebuah jenis text dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi dari text ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri text procedure. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif yang merupakan membentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberikan perintah. Contohnya, Don't mute, jangan diaduk. Turn on, nyalakan. Cut into slice. Potong menjadi beberapa bagian kecil dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan connective of sequence. Menggunakan kata sambung berurutan. Seperti kemudian, sementara, berikutnya, dan lain sebagainya. Nomor empat, menggunakan numbering atau penomoran. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nomor empat, menggunakan action verb. Contohnya, turn, nyalakan, putar. Kemudian, plug, masukkan, atau colokkan. Put, ambil, atau letakkan, dan sebagainya. Kemudian, menggunakan adverb. Contohnya, slowly, pelan-pelan, carefully, hati-hati, dan lain sebagainya. Setelah kalian memahami apa itu text procedure, kalian akan membuat sesuatu berdasarkan instruksi dari Mr. Inko berupa text procedure menggambar sesuatu. Nah, aktivitasnya akan menyenangkan. Kalian akan mengikuti instruksi Mr. Inko untuk menggambar sesuatu. Waktu kalian dua minggu untuk mengerjakan aktivitas ini. Silahkan bergabung pada sesi Google Meet untuk berdiskusi, bertanya, dan memperoleh penjelasan lebih lanjut. Selamat mengerjakan. Nah, so this is the instruction from Mr. Inko. Ini adalah instruksi dari Mr. Inko. Oke, instruksinya tadi tentang apa? Menggambar sesuatu. Ini adalah instruksi dari Mr. Inko untuk menggambar sesuatu. Kalian hanya perlu memahami text procedure ini. Mr. Inko kali ini hanya akan... Oke deh. Mr. Inko akan membacakan dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Tapi Mr. Inko tidak menuliskan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kalian akan bisa melihat lagi videonya Mr. Inko atau menggunakan kamus atau aplikasi untuk menerjemahkan text ini. So, this is the drawing text procedure. First, prepare a plank of paper in A4 size, pencil, eraser, color pencil, or markers, or crayon. Pertama, siapkan sebuah lembar kertas kosong berukuran 4. Pensil, penghapus, pensil berwarna, spidol, atau crayon. Number two, draw a house in a medium size at the center of your paper. Number dua, gambarlah sebuah rumah dengan ukuran sedang di tengah-tengah kertasmu. Number three, draw a tree at the right side of the house. Gambarlah sebuah pohon di sisi sebelah kanan dari rumah yang sudah kalian gambar. Number four, draw a car at the left side of the house. Gambarlah sebuah mobil di sebelah kiri rumah yang sudah kalian gambar. Number five, draw some clouds above the house. Gambarlah beberapa awan-awan di atas rumah yang sudah kalian gambar. Number six, draw a sun at the right top corner of your paper. Gambarlah sebuah matahari di sudut kanan atas dari kertas kalian. Number seven, draw a river in front of your house. Gambarlah sebuah sungai di depan rumah kalian. Number eight, color your drawing using color pencils or markers or crayons. Warnai gambar kalian menggunakan pensil berwarna, spidol, atau crayon. Use your own creativity. Gunakan kreativitas kalian masing-masing. Number nine, take a picture of your drawing. Ambil foto dari apa yang sudah kalian gambar. Number ten, post your drawing to sisi saw. Setelah di foto, yang ke sepuluh adalah posting gambar yang sudah kalian buat ke sisi saw. Oke, in this fun activity, you will draw based on your creativity. Di aktivitas yang menyenangkan ini, kalian akan menggambar berdasarkan kreativitas kalian masing-masing. For example number two, draw a house in medium size at the center of your paper. Contohnya yang nomor dua, gambarlah sebuah rumah di tengah-tengah, dengan ukuran sedang, di tengah-tengah kertas kalian. Kamu akan bisa boleh menggambar apapun rumahnya, bentuknya mau seperti apa, silahkan berdasarkan kreativitas kalian masing-masing. Pasti hasilnya akan berbeda satu sama lain. So, this time we already learned about the text procedure. Kita sudah belajar tentang text procedure, yaitu kalian berusaha memahami prosedur atau langkah-langkah dalam menggambar sesuatu. Ini adalah prosedur yang Mr. Rinko sudah berikan ke kalian. Ikuti langkah-langkahnya, gambar, dan posting ke sisi saw. Kemudian, kalian bisa meletakkan gambar kalian di sini. Oke, if you want to draw digitally, kalau kalian mau menggambar itu secara digital, maybe using the Microsoft Paint, or another application, kalau kalian mungkin mau menggambarnya ini secara digital menggunakan Microsoft Paint atau aplikasi lainnya, kalian boleh melakukan itu. You are allowed to draw in the digital version. Kalian boleh menggambar dalam bentuk digital. Boleh, nanti diletakkan atau diposting dalam template ini. I think that's all that we learned about the text procedure. This is the short explanation about the text procedure. You can read this and you can use this knowledge for further activity. Kalian bisa menggunakan pembelajaran ini untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Kalian bisa membacanya ini untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Itu saja dari Mr. Rinko. Have a fun time for drawing. Selamat menikmati waktu yang menyenangkan dalam menggambar. Based on the drawing text procedure berdasarkan dari text procedure menggambar dari Mr. Rinko. Dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, banyak minum, dan tetap aktif. Have a great time doing it. Selamat mengerjakan. Goodbye, great tree. Sampai ketemu di Google Meet. Oke, bye.